Hai assalamualaikum bro hari ini lagi ada kerjaan mobil sujuki putra bro kendalanya mobil ini kalau jalan ya sempoyongan setirnya oleng bro apalagi kalau ketemu sambungan jalan gitu jadi sempoyongan kiri-kanan narik sendiri gitu bro setelah diperiksa ternyata kondisi terot sama sayapnya masih bagus ya dan yang rusak adalah nah ini ini disini namanya bosbel kem ya atau lengan bagong ya kalau nggak salah apa ya namanya pokoknya lokasinya terletaknya di bawah bro nah di tengah-tengah sana tuh di tengah-tengah asbalok sana nah disini nih disini jadi untuk ngeceknya gampang didongkrak kedua rodanya digoyang-goyang jadi si roda ini sama ini usahakan tidak menapak ke tanah ya dan didongkraknya di bagian tengah di asbalok sini biar ini tidak menapak ke tanah kemudian digoyang-goyang setirnya goyang-goyang nanti kelihatan mana yang oblak itu yang diganti bro dan untuk mobil ini kebetulan yang oblak cuman bos ini bro nah ini lagi dibuka ya ini agak ngos-ngosan karena abis main kasar ya dipukul bukanya pakai ini bekas bau roda mobil truck ya mobil koldiesel digerinda dipaskan supaya pas kesini dipukul dan ini udah hampir keluar ya bosnya yang rusaknya tuh bos ini ini disini bro nah disini nanti ini diganti gantinya pakai ini 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 punya air Daihatsu ya tapi ini sama buat ini bisa ini harganya 50 Rp 100 Rp 150 rupa-rupa ya bro ini harganya atau berapa nih 45 kali ya nah ini jadi dibukanya bisa dimasukin sesuatu terus dipres bisa juga gunakan ini bro ini bekas sebau droda mobil truck ya digerinda segini dimasukin sini dipukul kalau nggak mau capek nggak mau ngos-ngosan bisa dipres ya ke tukang pres pelak atau yang punya dongkrak pres gitu bro kalau saya cukup begini aja nih balok-balok taruh tengah kemudian ini di bodem sini bro nanti untuk pasangnya dibalik pasangnya dibalik seperti ini kemudian ini yang barunya nanti dikasih stempad ya masuk ke sini bro yang baru ini yang bekas bro oke semoga bisa membantu ya buat rekan-rekan yang mengalami setir sempoyongan jadi diperiksa dulu jangan asal ganti mana yang rusak baru itu yang diganti biar tidak banyak duit kebuang bro terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati